Komisi Pemilihan Umum Raijuwa akhirnya menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, Orion Patriot Riwo Kore dan Tobias Uli sebagai perai suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 21.359 suara, mengungguli dua calon lainnya dalam pemilu kada Sabu Raijuwa. Penetapan perolehan suara terbanyak berlangsung dalam rapat pleno terbuka. Menurut Ketua KPU Sabu Raijuwa, Kirenius Padji, semua proses pemilu kada sejak awal hingga pemungutan suara semuanya berjalan dengan sangat kondusif, tanpa ada sedikitpun memperlihatkan gejala yang dapat memicu perpecahan, kendati dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Tingkat partisipasi masyarakat pada gelaran pemilu kepala daerah Sabu Raijuwa terbilang cukup tinggi yakni 81,77 persen. Hal ini menunjukkan masyarakat Sabu Raijuwa semakin menyadari akan hak-hak politiknya dalam menentukan masa depan Sabu Raijuwa. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih merupakan kontribusi dalam mendukung kelancaran tahapan pemilu kada. Untuk diketahui, hasil pleno rekapitulasi perhitungan suara menunjukkan paket Ierai atau pasangan calon Orient Patriot Riwukore, Tobias Uli, dinyatakan unggul atas dua paslon lainnya. Paket Ierai meraih 21.359 suara atau 48,3 persen. Paslon 2M atau Nikodemus Rihieke, Yohanis Ulikale memperoleh suara sebanyak 13.292 suara atau 30,1 persen. Paket TRP Hegi atau Taken Raja Pono, Herman Hegi Raja Haba meraih 9.569 suara atau 21,6 persen. Sementara itu, Juru Bicara KPU Sabu Raijua, Daud Pau mengatakan, sesuai pleno, KPU memberikan waktu tiga hari kerja untuk paslon lain yang kemungkinan akan mengajukan gugatan atas hasil tersebut. Jika tidak ada, maka paling lambat dalam waktu lima hari kerja, KPU akan melakukan penetapan pasangan calon terpilih. Dedy Laidoma, TVRI NTT.